selamat menikmati selamat menikmati menurut saya jangan kita banyak alasan lah jadi dari sejak di babak grup pun sebetulnya penampilan tim nasional Indonesia itu tidak terlalu mengembirakan kecuali menang 7-0 lawan Brunei menurut saya hampir semua permainan Indonesia di babak bubur itu sebetulnya di babak grup itu memang tidak terlalu memuaskan dan rasanya memang ada hal yang banyak sekali harus dievaluasi ya oleh Sintayong karena kemenangan-kemenangan Indonesia pun bukan kemenangan yang bagus ya terutama kalau kita bicara kita hanya draw melawan Thailand yang bermain dengan 10 orang kemudian juga kita tidak terlalu bagus ketika menghadapi Filipina jadi menghadapi Vietnam yang menurut saya salah satu yang terbaik sekarang di Asia Tegara memang tidak cukup dengan dengan kemampuan seperti itu banyak salah pasi banyak salah determinasi banyak sekali membuang-buang peluang jadi memang kita tidak bisa menyalahkan rumput lah karena Vietnam pun main di rumput yang sama kan bukan di rumput yang berbeda jadi menurut saya tidak usah terlalu banyak alasan memang Indonesia tidak terlalu bagus penampilannya bahkan sejak di babak grup jadi sebaiknya tidak perlu banyak alasan begitu Mas Indro gitu ya jangan sampai nyalahin rumput gitu karena perlu diakui dalam hal ini permainan Vietnam lebih baik begitu daripada Indonesia kalau Anda sendiri seperti apa melihatnya Mas Indro kalau saya berkaca pada dua pertandingan terakhir Vietnam di Vietnam dan juga Vietnam ketika bertanding di GBK sebenarnya di GBK kita punya kesempatan ya punya kesempatan karena di saat itu Vietnam juga tidak bagus-bagus banget mainnya gitu ya dan sebenarnya kita memiliki beberapa sejumat peluang tapi kan saat itu kita masih kurang finishing touch ya pemain-pemain kita ya ini berlaku juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwa finishing touch kita sangat kurang lawan Filipina kita hanya menang 2-1 lalu juga hanya menang besarnya ketika lawan Brunei tim sekelas Brunei 7-0 nah ini yang menjadi catatan bahkan ketika berhadapan dengan 10 pemain Thailand pun kita juga gagal mencetak gol gitu ya hanya satu gol dan itu pun dari titik penalti nah ini yang menjadi PR dan kalau dia berkaca dari dua pertandingan Vietnam di GBK dan juga di apa di Vietnam gitu ya ini kan sebenarnya Sintayong ingin menggunakan taktik yang sama ketika berhadapan di GBK pemain-pemainnya hanya Sadil Ramdhani yang berbeda gitu ya nah ini yang yang terbukti ternyata di Vietnam Vietnam pun bermain lebih baik ketika daripada bermain di GBK nah ini yang akhirnya kita kirang konsentrasi GBK lapangannya lebih bagus rumputnya lebih bagus begitu ya iya dan kita konsentrasinya kurang dari harusnya kan konsentrasi 90 menit ya sampai 10 panjang dibunyikan ini terbukti bahwa kita konsentrasinya hilang di menit-menit awal baik di babak pertama maupun di babak kedua nah ini yang menjadi PR dari timnas yang dikeluarkan Sintayong baik Bung Joy kalau dari segi permainan dan strategi Anda melihatnya seperti apa memang timnas Vietnam lebih unggul begitu dari timnas kita atau seperti apa dari Anda Bung Bung Joy ya sepertinya ada terjadi sedikit gangguan teknis kita langsung ke Mas Indro kalau tadi itu ya ini gimana ini kalau Anda melihatnya Mas Indro ya kalau dari segi permainan dan juga strategi begitu apakah memang timnas Vietnam itu jauh lebih unggul dari Indonesia atau mungkin kita sudah punya strategi yang bagus cuman mungkin SDM-nya yang kurang baik seperti apa ya kalau dari sistem permainan ini jelas Vietnam lebih baik ya baik di GBK maupun di Vietnam sendiri di Hanoi gitu ya mereka lebih rapi lebih tersusun tertata gitu dibanding kita yang bermain sporadis gitu ya tergantung bagaimana skill individu dari pemain-pemainnya sendiri gitu nah ini yang yang pada pertandingan kedua tidak ditunjukkan sama sekali skill individu dari pemain-pemain kita gitu ya ketika kita main sudah sporadis tapi skill individu tidak keluar gitu ya dan bahkan kita tidak ada shot on goal ya shot on target gitu ini yang yang membuktikan bahwa permainan kita memang masih di bawah harus diakui harus di bawah Vietnam karena Vietnam bermain lebih baik oke lah ya baik Bung Joy apakah sudah bergabung lagi bersama kami baik nah itu dia nah Mas Indro dan Bung Joy ini kita akan melihat dulu ini kalau tadi kita lihat ya kenapa sampai Indonesia kalah begitu kalau mulai dari pertandingan pertandingan sebelumnya paling tadi agak-agak ini ya kalimatnya Bung Joy dan juga sermon dari Mas Indro sendiri bahwa yang paling bagus cuma di melawan Brunei waktu itu 7-0 selebihnya sebenarnya kurang begitu ya nah ini dia ini pemirsa kita akan simak bersama ini prestasi Sintayong bersama Timnas Indonesia ya kita lihat ini yang pertama itu runner up Piala FF 2020 ya ini Timnas Senior lalu Timnas Senior juga lolos Piala Asia 2023 dan berikutnya ini untuk Timnas U23 ini perunggu SEA Games 2021 dan Timnas U20 dan Timnas U20 ini tembus Piala Asia U20 tahun 2023 nah seperti inilah prestasianya nah nanti ya itu dia kalau Anda melihat ya ini Mas Indro ini kita lihat agenda Timnas Senior ini kan memang maupun untuk U20 dan U23 ini tahun ini akan cukup padat ini Mas Indro ya ada Piala Dunia U20 SEA Games U23 lalu apalagi itu hingga Timnas Senior Piala Asia 2023 di bulan Juni yang mendatang nah semuanya akan dibawa komando Sintayong lalu menurut Anda apa yang perlu diperbaiki iya kalau saya melihat bahwa Sintayong ini pelatih yang bagus sebenarnya bagus karena dia sudah mengembangkan banyak sekali permainan dari Timnas kita ya gitu pertama awalnya adalah fisik dari pemain-pemain Timnas sudah benar-benar diperbaiki ketika era terakhir sebelum Sintayong Simon McNamoney itu setelah babak kedua itu fisik pemain Timnas kita sudah keteteran tapi Sintayong memperbaiki itu nah itu sudah sebenarnya sudah ada progres ya dari Sintayong progres dan namun kelemahan yang utama adalah bagaimana kita memiliki sistem sepak bola Indonesia sendiri seperti apa kita mau bangun seperti apa liganya mau dibuat seperti apa apakah memang kita mau mau gaya Amerika yang berkutat pada sekolah-sekolah ya misalnya kalau kita melihat NBA sebelum masuk NBA lewat NCAA dulu gitu ya nah kita mau mencetak itu atau di Eropa gaya Eropa yang akademinya itu juga klub-klub itu memiliki akademi sepak bola di tingkat junior nah itu ada kompetisinya juga gitu ya kompetisi yang cukup baik gitu ya di tingkat nah ini kita tidak punya sementara kita belum punya belum punya mau arah yang seperti apa kita gak punya nah ini yang menyebabkan Sintayong juga kesulitan untuk memilih pemain-pemain timnas kita sehingga dia meminta naturalisasi yang begitu banyak jadi artinya Anda melihat bahwa harusnya kita memiliki blueprint yang baik iya harus memiliki blueprint yang baik PSCC menciptakan blueprint sepak bola yang baik gitu bagaimana sistem sepak bola yang dijalankan liganya juga seperti apa liga ataupun kompetisi di tingkatan usia muda itu seperti apa juga itu harus jelas makanya kalau misalnya memang itu sudah baik saya pikir siapapun pelatihnya akan lebih mudah untuk memilih pemain-pemain yang mungkin masuk ke timnas Indonesia tapi kalau kembali lagi ke Sintayong apakah menurut Anda nih Mas Indro apakah benar bahwa Sintayong sudah melakukan dengan tepat porsinya dia atau apa yang perlu dievaluasi dari Sintayong iya kalau Sintayong sudah memaksimalkan kalau kita lihat dari sistem yang tadi mungkin belum berjalan belum berjalanan baik Sintayong sudah sebenarnya sudah berhasil memaksimalkan apa yang ada sebenarnya apa yang ada namun kan dengan sejumlah catatan dia meminta naturalisasi di banyak lini banyak lini bahkan menurut catatan kami ada 7 atau 8 pemain naturalisasi di satu tim timnas itu menandakan bahwa dia kesulitan untuk memilih pemain-pemain yang bermain di liga lokal Indonesia nah ini yang yang harusnya diperbaiki jadinya dia lebih bisa memilih pemain-pemain yang sesuai dengan keinginannya dia yang pemain-pemain asli Indonesia dan bermain di liga jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa SDM dari timnas kita sebetulnya bagus SDM dari pemain Indonesia yang belum masuk di timnas sebetulnya bagus bagus gitu cuman sistemnya aja ini yang perlu kita perbaiki gitu sehingga memang bisa melahirkan pemain-pemain kita yang brilian yang luar biasa dan jangan juga menjadikan naturalisasi menjadi tujuan karena dengan kalau misalnya dijadikan tujuan naturalisasi itu seperti yang diinginkan Sintayong gitu misalnya ya banyak sekali naturalisasi bayangkan bagaimana pemain-pemain seperti Marcelino akan bersaing dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi tentunya dan seorang pelatih kalau melihat cara dia bermain di liga lokal ataupun di liga-liga luar negeri tentunya dia akan memilih pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri yang sudah terbukti lebih baik kita tahu juga pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri seperti Pratama Arhan walaupun dia tidak reguler main tapi dia berhasil meningkatkan performa timnas ataupun Asnawi ini juga meningkatkan performa timnas nah ini yang akhirnya saya pikir jangan naturalisasi jangan sampai menjadi tujuan lebih baik kita memperbaiki sistem liga kita sistem sepak bola kita kedepannya seperti apa jadi siapapun melatihnya akan lebih mudah untuk memilih pemain Anda juga optimis bahwa sebetulnya kalau bicara soal SDM SDM kita oke hanya sistemnya yang harus diperbaiki sehingga benar-benar bisa melahirkan yang terbaik jangan fokus sama naturalisasi mas Indro ini terkait dengan Sintayong kalau tadi Anda sudah bilang bahwa ternyata memang Sintayong sudah melakukan porsinya dengan baik begitu bekerja dengan maksimal seperti itu namun kalau Anda sendiri melihat nasib kedepannya dari Sintayong menurut Anda akan seperti apa ini kedepan target utama dari Sintayong tentunya pas pelaksanaan Piala Dunia U20 bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah nantinya minimal tidak menjadi lumbung gol ataupun tim yang menjadi tim ECEC di Piala Dunia karena kita sebagai tuan rumah harus juga menunjukkan bahwa kita tuan rumah yang baik dan juga ada prestasinya tidak cuma karena masuk karena menjadi tuan rumah nah ini yang target utamanya dari Sintayong dan juga nanti di Piala Asia Senior tingkatan sementara si Games saya pikir dia akan melepaskan si Games itu karena dia lebih fokus nanti ke Piala Dunia U20 karena waktunya sangat berdekatan mempet gitu ya oke baik Mas Sindro kita tentunya berharap bahwa kedepannya kita akan melihat ada perubahan sehingga bisa terutama dari sistem kalau tadi kita bicara ternyata memang sistem ini harus diperbaiki sehingga kita bisa melahirkan pemain-pemain yang lebih baik dan kita bisa saksikan juga permain performa tim nasi Indonesia kedepannya jauh lebih baik dari hari ini baik terima kasih Mas Sindro sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore terima kasih